Apa hal yang masih Una sama Putri ingat gitu kenangan sama ibu? Kalo Una pas lagi hujan udah geluduk langsung nyari mama, kayak gitu Itu ingat banget Kalo Putri? Kalo Jatuh, kalo apa pasti ingat banget gitu Halo guys semuanya, selamat hari channel aku Di sesi ini, tanya langsung ke orangnya adalah sebuah sesi yang kalian bisa cerita apa aja Mulai dari kisah-kisah sedih, senang, bahagia Untuk Una kalian, ataupun hal-hal yang bisa memotivasi orang lain Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu Adik-adik yang sangat cantik dan curiap Di sebelah aku ada Una, halo dong Una Di sebelah aku juga ada Putri, hai dong Jadi temen-temen, kedua adik-adik ini itu sudah piatu sejak kecil Una, Una sekarang kelas berapa? Satu SMA Jadi Una ini tinggal di Bekasi, kalo Putri? Dua SMA Sekolah di Medan Jadi Una dan Putri ini sudah ditinggalin ibunya Dari, mungkin ini masih terbilang umur yang sangat gini gitu ya Nah kalo Una dari umur berapa dan kelas berapa? Kalo gak salah umur 11 kelas 6 SD Kelas 6 SD, umur 11 tahun Kalo UT? Umur 10 kelas 5 SD 10 kelas 5 SD Oke, berarti udah berserang lama juga ya Udah hampir 4 tahunan Sekarang 2019, umur kalian udah? 16 16 tahun 16 Una dan Putri Apa sih hal yang berubah dalam hidup adik gitu? Semenjak ibu gak ada gitu? Ya kayak lebih mandiri gitu Gapain ngapa-ngapain sendiri, gak barang-barang lagi Ya gitu Kalo UT? Ya sebenernya sama aja sih sama Una ya kan Lebih mandiri sekarang sendiri kemana-mana Nyuci-nyuci apa sendiri gitu Manir banget ya Jadi Waktu ya Waktu ibu kayak gak ada gitu Sekarang masih kerasa gak sih? Kan ini udah berjalan lama juga gitu Masih kerasa gak sih? Kayak lindu atau Kok orang lain kayak punya gitu? Aku enggak gitu Kerasa sih Kerasa kalo denger-denger lagu sedia langsung kerasa Cuma kalo liat orang-orang lain biasa aja kan Udah biasa aja Una Kalo UT? Ya pastinya masih kerasa lah ya Gak mungkin bisa dirupain gitu Tapi ya kalo Uliat orang lain sih Kadang biasa aja Kadang kerasa gitu Apa hal yang masih Una sama Putri ingat gitu Kenangan sama ibu? Udah dulu nih Udah dulu nih Udah dulu nih Kalo Una pas lagi hujan Udah guduk langsung nyari mama Kayak gitu Itu ingat banget Kalo Putri? Kalo jatuh Kalo apa pasti Jadi kalo sampe sekarang nih Kalo Una tadi kan ada guduk gitu Guduk dengan Kalo sekarang nih ada guduk nih Masih kayak gitu gak? Ya enggak lah Langsung masuk ke kamar Ada guduk sekarang Tapi masih ingat dong Kenangan-kenangan Berarti pernah punya suatu momen Yang sama mama Barang gitu Pas lagi ada guduk Langsung nyari keluar dari mama gitu Benuluk mama gitu Jadi aku ngeliat Una sama Putri ini Bener-bener sosok yang Dua orang Mungkin menurut aku nih Aku sebagai umur yang udah 20an gitu Mereka tuh masih kecil Tapi tuh mereka tuh kuat gitu loh Selalu ceria Dan itu yang buat aku masih kayak Kok bisa ya mereka kayak gitu gitu Di posisi itu tapi masih ceria gitu Una nih Nih Kalo ngeliat orang nih ya Orang lain sama ibunya Mungkin jalan-jalan atau apa Una ada perasaan kayak iri gak? Iri gak sih? Ada lah pasti Terus? Aku liat mereka jalan-jalan Jalan Bistu makan, main Ada lah iri mah Tapi gimana cara Cara Una nanggepin Aku gak boleh iri gitu Aku harus tetap jalan gitu Pendengar kenangan yang Kehilangan yang sangat-sangat Membuatku sedih gitu Nanggepinnya liat Ah Gak asal lah Di dunia juga sementara Aku sedih-sedihnya Seneng-senengnya gitu sih Ya gitu Jadi Una pasti iri Tapi Una mencoba buat Ah jangan deh Jangan sedih gitu ya Jadi gimana cara Una itu ngalihin Ngalihin perasaan Una yang awalnya iri Sama hal-hal yang kayak gitu Gimana ya? Kadang ilang sendiri sih Ilang sendiri? Sedi jalan Yaudah langsung ilang lagi gitu Jadi Una tuh kayak ngelamun Tapi abis itu udah Udah gitu ya? Iya, iya gitu Udah gitu Kuat banget ya Nah kalo Putri nih Putri iri gak sih Kalo liat orang gitu Sama mamanya Ya kadang sih ada Kadang sih udah biasa aja gitu Apa yang membuat Putri itu merasa Yaudah deh biasa aja gitu Pasti ada doang iri ya sayang Aduh sedih Jangan nanggi sayang Jadi Putri ini Putri mungkin bukan tipe orang yang bisa menjelaskan dari kata-kata ya teman-teman Yang bisa dengan air mata Semuanya sayang Yaudah deh Pentingnya Putri pastilah Semua orang pasti merasakan iri Apalagi kita kehilangan seseorang yang kita sayangi Pasti Tapi Mereka nih kuat banget teman-teman Kayak Una Una tuh berusaha buat Aku gak boleh nginget itu lagi Karena itu udah berlalu gitu Jadi apa yang membuat Una sama Putri Masih ceria gitu Sampai sekarang Putri dulu Yang buat masih ceria sih sampai sekarang ya Karena kan Kehidupan itu gak selalu mandang ke belakang gitu kan Masih ada kehidupan yang harus dijalani Jadi apa nih pesan Putri buat orang-orang di luar sana yang kehilangan seseorang yang sangat disayanginya Biar bisa ceria terus Jalani aja gitu Jalani aja Jangan lihat ke belakang Tapi tetap mendoakan Orang yang kita sayangi Kalau Una nih Apa yang membuat Una masih ceria sampai sekarang? Adanya dorongan semangat dari kakak-kakak gitu Karena masih punya banyak kakak Ya mereka yang selalu main bareng Una Jadi Una gak ngerasa kesepian gitu Iya gak kesepian Ya yang mereka yang bikin ceria teman-teman Gitu Apa pesan Una buat orang-orang yang masih mungkin umurnya masih muda Tapi kehilangan orang ini sayanginya Apa yang Apa pesan Una buat orang-orang yang di luar sana? Pesan Una sih Ya jangan terlalu sedih Karena emang di hidup sementara Hidup di dunia itu cuma sementara Sedihnya juga Ntar bakalan hilang cuma sementara juga Terus selalu semangat dalam menjalani hidup Akan lebih mandiri biasanya Kalau dari kecil sih Kayak gitu Itu yang Una rasain Una lebih Aku harus bisa nih Aku gak boleh ngarep orang lain Karena mungkin Una merasa Ya hidup itu harus mandiri gitu Apa pesan? Pesan lagi ya Apa pesan buat teman-teman di sana Yang masih punya orang yang disayangi Yang masih punya mama Tapi gak sayang sama ibunya Apa pesan dari Una dulu nih? Pesan dari Una sih ya Selalu aja berbakti kayak gitu Kalaupun emang kadang kesel sama mama Disuruh-suruh mulu Tapi emang berbakti sama orang tua Tuh efeknya gede banget gitu loh Kayak dulu ada pengalaman berbakti Eh efek ke Una langsung bagus gitu Cepat dibalasin sama Allah Kalau kita berbakti sama orang tua Kayak gitu Kalau dari putri nih Apa pesannya buat orang-orang di luar sana Yang masih punya ibu? Ya mereka itu harus Ya sih berbakti juga kan Karena kan berbakti itu kunci sukses yang utama Udah itu aja Oke Oke teman-teman Terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa follow Instagram Una Apa nama Instagram Una? Agak susah nyebutnya Ya ntar ada kasih di link di bawah Kalau putri ada Ada susah juga Oke ntar kita skripsi di bawah Jadi intinya itu Kita harus tetap menjalani hidup Gak boleh lihat ke belakang Harus jadi orang yang mandiri Kalau kita masih punya orang yang kita sayang Kita harus gak boleh sia-siakan kesempatan itu Oke semuanya jangan lupa kalian buat subscribe channel ini Kalau kalian suka Lihat konten-kontennya Oke bye-bye Bye-bye itu dah Terima kasih 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 Terima kasih